Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas sebuah software lagi, yaitu 3-size-free. Nah, software ini fungsinya adalah untuk melihat detail size yang ada di storage penyimpanan kita. Nah, terkadang kalian tidak tahu kenapa tiba-tiba Windows kalian ataupun laptop kalian disini storage-nya penuh untuk C, D, ataupun E. Nah, itu kalian bisa lihat detailnya untuk file ini di 3-size. 3-size disini adalah sebuah software yang free, dan juga sebenarnya ada yang berbayar juga disini. Jadi, untuk yang kali ini saya akan bahas adalah yang free. Oke, kita akan langsung saja lanjut ke video tutorialnya. Oke, 3-size-free disini. Ini kalian bisa lihat bahwa ini adalah sebuah software, kalian bisa lihat dari tampilan ini saja bahwa kita bisa lihat detail dari size apapun yang ada di laptop ataupun PC kita. Sebenarnya kita bisa gunakan storage setting, akan tapi itu tidak terlalu lengkap, tempatnya ada di mana, dan berapa gigabyte itu tidak terlalu kelihatan. Dan ini untuk visual tour dari 3-size, kalian bisa lihat seperti ini. Untuk tampilannya, kalian bisa pilih untuk pembagian tempatnya seperti apa disini. Nah, ini adalah tampilan untuk 3-size. Akan tapi kita lihat disini. Nah, disini ada 3-size free, ada 3-size yang berbayar, fiturnya juga berbeda, ada edition-nya juga, dan yang lainnya ada file list, ada ultra search, dan beberapa produk yang memang dibuat oleh Jam Software. Nah, Jam Software disini memang memiliki ataupun membuat software-software yang free dan juga yang berbayar. Karena disini memang ada beberapa aplikasi yang berbayar dari Jam Software. Nah, untuk download 3-size, kalian bisa langsung klik di free download disini. Kalian bisa gunakan free download ataupun kalian ingin 3-size personal disini untuk testing. Selama 30 hari disini ada trial-nya, dan kalian bisa lihat apa saja yang bisa kalian support disini ataupun yang disupport. Kemudian untuk profesional, kalian bisa beli juga yang ini untuk harganya, sekitar 50 euro. Karena ini euro bukan dolar, kemungkinan harganya cukup tinggi. Nah, menurut saya versi free-nya saja sudah cukup untuk melihat detail dari penggunaan harddisk yang kita miliki ataupun storage yang kita miliki. Oke, untuk kalian, kalian bisa langsung klik free download disini seperti ini. Kemudian kalian bisa download 3-size setup with installer. Jika kalian ingin portable, kalian bisa pilih disini file-nya sekitar 14 MB-an. Itu cukup kecil, kemudian kalian bisa klik saja download disini seperti ini. Kita continue with 3-size free disini-sini. Nah, saya sebenarnya tidak suka dengan terlalu banyak klik disini. Karena memang 3-size disini, kalian bisa install melalui Wingate dan itu jauh lebih enak tanpa klik-klik. Oke, kita akan langsung masuk ke PowerShell with Admin disini. Oke, di PowerShell with Admin, seperti biasa, kalian bisa simply type Wingate Search 3-size. Enter. Nah, disini ada beberapa pilihan untuk 3-size, yaitu 3-size disini ini versi berbayar. Dan 3-size free ini untuk versi free. Jadi, saya akan copy ID untuk versi free. Klik kanan seperti ini untuk copy. Kemudian kita simply tinggal Wingate Install. Kemudian dash dash ID. Space. Tinggal kalian paste dan enter. Ini kita sudah otomatis untuk instalasi dan kita tidak perlu klik apapun. Kalian bisa lihat kursor saya sedang diam disini. Saya akan ganti kursor saya ke tanda perbesar. Oke, kalian bisa lihat bahwa saya tidak memencet apapun. Jadi, dia otomatis install sendiri. Dan untuk 3-size disini dan beberapa aplikasi lain sudah bisa kalian temukan di Wingate. Dan jika kalian ingin aktifasi Wingate, saya sudah ada video sebelumnya. Jadi, kalian bisa tonton disana untuk aktifasi Wingate. Kemudian disini kita bisa cari disini 3-size. Karena saya sebelumnya sudah pernah install, jadi tidak ada di bagian atas. Nah, disini ada 3-size free. Ada 3-size free admin. Bebas kalian mau pilih yang mana, saya akan gunakan yang biasa saja untuk user, bukan yang admin. Nah, akan seperti ini tampilan awalnya. Kemudian kalian bisa pilih select directory. Directory apa yang ingin kalian ketahui, size-nya, detail-nya seperti apa. Local disk C ini adalah tempat penyimpanan Windows kita. Oke, restart 3-size free and require admin privilege. So, that folder can be scanned or otherwise not accessible. Oke, kita lanjut restart as admin. Kemudian kalian simply hit yes saja disini. Oke, disini 3-size sudah berjalan di bagian admin Windows. Nah, disini kalian bisa lihat. Saya tidak tahu size ini size untuk apa. Kita coba disini kolomnya. Disini ada path name, ada owner, ada permission, ada last access juga. Untuk kalian nantinya bisa melihat detailnya. Kemudian, oh ya, disini kita tidak bisa melihat free-nya berapa di drive tersebut. Menurut saya itu perlu ditambahkan. Jadi, disini kalian bisa klik free disini. Menurut saya untuk 3-size. Agar kita bisa lihat memang free space-nya yang kita miliki itu berapa. Itu bisa dibuat jadi default menurut saya. Itu jauh lebih oke nantinya untuk dilihat oleh user awam dan juga user Windows yang lebih suka dengan graphic user interface. Oke, akan tapi kita bisa buka explore disini untuk lihat. Nah, disini saya punya free 24GB. Ini cukup kecil untuk free saya saat ini. Sebenarnya untuk Windows yang saya miliki. Sebenarnya karena miliki banyak video yang belum saya edit dan juga saya belum upload. Karena belum ada waktu. Oke, disini kita bisa lihat bahwa free space ada di 24GB. Dan yang digunakan ini berarti sekitar 140-an GB yang terpakai. Nah, kemana 140GB? Kalian bisa lihat detailnya disini. Nah, yang pertama disini ada LD player. Ini 0, tidak memakan apapun. Jadi, kita bisa simply delete seperti ini jika kita tidak butuh. Intel juga kita bisa simply delete disini. Saya akan delete beberapa dokumen and settings ini untuk shortcut. Jadi, saya biarkan compress PDF. Ini adalah salah satu aplikasi juga untuk compress PDF. Kemudian recovery disini. Windows RI disini. Ini untuk sistem. Jadi, kalian jangan bermain-main dengan yang di hidden seperti ini. Kemungkinan kalian akan mengalami crash. Nah, yang di hidden disini jangan kalian bermain-main. Kecuali beberapa di program data. Oke, di program disini kalian bisa lihat bahwa program files itu memakan sekitar 6,6GB. Kemudian, Sys Volume Information disini. Dia ada 9 files. Kita bisa lihat apa saja isinya. Nah, ini isinya sepertinya tidak terlalu penting. Tapi, karena ini sistem volume information. Jadi, saya tidak akan hapus. Ada SPP disini. Jadi, kita tidak hapus disini. Kemudian, di program files. Kalian bisa lihat detailnya dipakai untuk apa disini untuk program files nantinya. Kemudian, ada 9,5GB files. Disini cukup besar. Nah, kalian bisa lihat disini ada pegfile.sys. Sebenarnya ini sudah pernah saya disable. Dan ini tidak bisa di-delete disini. Kalau saya tidak salah. Nah, karena ini sebuah sistem. Pagefile.sys ini saya lupa. Nanti saya akan disable saja. Agar tidak terlalu makan storage. Kemudian, disini ada program files. Itu makan 12,3GB. Ini untuk 32-bit. Dan ini 64-bit. Nah, simply kalian bisa lihat detailnya. Disini yang dipakai Adobe sekitar 3,3GB. Google 2,9. Ini yang besar adalah Google Play Games. Yaitu 2,3GB. Karena Google Play Games ini emulatornya memang sekitar segini untuk files-nya. Nah, disini 2GB untuk arrange, biosroom, dan yang lainnya. Oke, lanjut. Karena untuk program file, kemungkinan memang kalian tidak akan sentuh. Kemudian, disini ada Windows. Nah, Windows disini ini adalah installer ataupun tempat instalasi Windows kalian dimasukkan. Jadi, jangan kalian sentuh bagian Windows disini karena banyak sistem. Jadi, saya harapkan kalian tidak menghapus di bagian Windows. Kemudian, kita masuk di user. Ini cukup besar, yaitu 46GB. Kalian simply scroll. Kemudian, disini ada di username mercy. Ada sekitar 35GB. Kita lihat apa yang ada disini. Kemudian, download. Download folder. Kalian bisa langsung cek di download kalian. Disini 10GB milik saya. Kemudian, ada app data disini. Lokal. Ini yang besar. Kita lihat yang besar dulu. Dan ada Google. Oke, apa yang dimakan Google disini adalah Google Play Game User Data disini. Cukup besar sekali menurut saya. 12GB. Ini untuk Google Play Games. Saya tidak review untuk Google Play Games karena masih beta. Saya takutnya kalian mencoba dan itu masih ada banyak bug. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa yang terbesar adalah download dan juga app data. Kemudian, di bagian public disini kita bisa buka juga di bagian dokumen. Public document. Dan ada Hyper-V Virtual Disk. Kita lihat apa ini. Ini adalah Windows 11 Hyper-V yang saya biasanya gunakan untuk membuat tutorial video Windows. Agar saya bisa record dan kalian bisa menonton dengan lebih oke disini. Kemudian, kita tutup yang bagian user. Dan disini ada program data. Apa yang besar disini adalah Bluestack. Bluestack engine-nya ini sudah makan 40GB. Karena saya buat 2 Bluestack. Memang ada data VHDX. Kenapa ini sama dengan yang kalian lihat tadi Windows 11? Karena saya menggunakan Bluestack via Hyper-V. Jadi, tidak akan terganggu saat saya mematikan Hyper-V lagi. Dan saya tidak perlu mematikan Hyper-V untuk membuka Bluestack. Bluestack ini saya gunakan untuk bermain game sebenarnya. Nah, ini ada 2 yang saya buat untuk Bluestack. Dan itu size-nya. Nah, seperti ini untuk penjelasan sedikit dari saya tentang 3 size free. Dan ini untuk hard disk. Kalian bisa tunggu sebentar sebenarnya. Saat disini sudah stop scan. Baru kalian bisa lihat. Dan ini untuk hard disk saya. Disini kalian bisa lihat. Movie itu makan sekitar 500GB. Itu film-film. Ada backup backup ini untuk beberapa file-files dan folder. Sebenarnya, kemudian ada instalasi folder. Di sini saya memiliki di folder Windows itu sekitar 54GB. Kemudian driver ini cukup besar juga. Linux itu juga cukup besar. Dan saya memang simpan di hard disk saya. Sebenarnya, saya juga ada backup di hard disk eksternal. Oke, seperti ini kalian bisa lihat detailnya. Dan dipakai untuk apa size kalian di sini. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya tentang 3 size di sini. Yaitu sebuah aplikasi untuk melihat detail dari penggunaan storage yang kita miliki. Jika ada yang ingin kalian tanyakan seputar aplikasi ini ataupun yang lainnya. Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. I hope you enjoy it. Thanks for watching and enjoy your day. See you next time. Sub indo by broth3rmax